Tiga bocah tewas tenggelam saat belajar berenang di Waduk Nipa-Nipa, Goa, Sulawesi Selatan. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum setempat. Jenazah tiga bocah yang tenggelam di Waduk Rabu Malam disemayamkan di rumah duka desa Jeni Mendinging, Goa, Sulawesi Selatan. Fajar, 8 tahun, Anggan dan Reski yang berusia 7 tahun tewas tenggelam di Waduk Nipa-Nipa. Keluarga tidak menyangka anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar tewas saat sedang belajar berenang di Waduk. Diduga korban tidak bisa berenang. Kebetulan tiga orang bersama diberangkat ke Waduk tanpa sebilangan orang tua. Tiga korban ditemukan warga terapung di Waduk Nipa-Nipa. Saat berenang di Waduk tidak ada orang dewasa yang mendampingi. Jenazah mereka dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainews melaporkan.